Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mbak Jar Saat ini Mbak Jar masih berada di Desa Tanjang Kecamatan Gagus, Kabupaten Padi Dan depit air pada hari ini Justru malah bertambah ya Gak makin surut Ditambah lagi ini Cuaca menduk kayaknya mau turun hujan Semoga airnya gak makin tambah Tapi ini kok malah sudah sampai di Depan rumah adik Mbak Jar ya Daripada budget-budget Kita bikin pertama guys Bahannya Gula merah, garam, dan tepung Dikasih air Langsung sudah dibidikan Dicampur hingga rata Dengan setiap hukus Sementara menunggu adunan yang satu dihukus Biar bikin menu yang satu lagi ya Ini juga terbaik besar petugas back Tapi mau dibikin seibul Sudah dikasih sedikit garam ya Bukan bejar Ini makanan Bukan bejar buat Orang yang terkena Meskipa banjir biasanya Membuat kemilan kayak gini Ini Dikira-kira ya Ditambah lagi air hangat secukupnya Dan diaduk sama tangan Biar merata ya Biar merata ya Jangan sampai terlalu Gembel Atau kebanyakan air Dan juga Tidak boleh terlalu kering ya Kalau kurang air Nanti juga mentah Tidak bisa matang Nah ini Bajar berada di tengah-tengah keluarga ya Walaupun ini di Di atas genangan air Tapi Makan bersama tetap menikmat Seadanya ya Ini tadi Bajar bikin Timel Atau Gaplek Makanan khas Orang desa ya Ini yang dibikin Cetok timel Cetok gaplek Dan ini yang diirat Rasanya enak ya Dik ya Siapa yang suka makan Tewol Dipinan dari gaplek Bismillahirrahmanirrahim Semoga berkah Ini Ini buat saya makan Tewol Sipuk makan sama lawuk Ikan jair Hasil dari mancing tadi ya Ini ada sambal Ini juga lele Hasil mancing tadi ya Lele Hasil dari Kolam sebelah tadi Ikan kecil-kecil Ibu bilang ikannya kecil-kecil Katanya Memang dari mancing ya Sedapatnya aja Ini triwolnya enak banget Sumpah Enak banget Enak ya Tewa Suka enggak? Suka Suka Sebentar lagi udah naik Dan kalau ini nanti naik kesini Apalagi dunia Mungkin harus mengungsi ya Terbejar Apekan ini Bagi yang bergantungan ya Karena Posisi darurat Keadaan darurat Dinikmati yang penting Masih Keadaan masih sehat Dan ini Peraturan daerah harus Stay home di rumah Walaupun tanpa stay home ini Masyarakat bisa panjang Emang sudah stay home dengan sendirinya Karena enggak bisa beraktifitas Karena dimana-mana terkenang banding Cuma bisa meminu bantuan aja Aduh dulu lah katanya Munggu kembara sumane Munggu Meminu bantuan katanya Masih ada yang dimakan Aduh disukuri sih Ya Sampai ramen Makan sampai ramen Sampai ramen Masih mancing juga enak loh Ikannya mulai Berdatangan ya Kalau sudah nyampe rumah Kayak gini Ikannya udah pada datang ke rumah Mancing gak usah jauh-jauh Tinggal masang umpan Ini di alapan Di alaman depan rumah Rumah yang dalam Sudah mulai masuk air Dari belakang ya Bagian dapur aja Udah terkenang ke banjir Apalagi daerah yang Di tepi gantaran Kali Pasti udah Segini malah air Masih gak kegini Langsota Bajar Ini beruntung banget Lokasi rumah Adil Bajar Ini di sebelah selatan Jauh dari Kali Tapi airnya Sudah sampai disini Makanan begini Apa adanya Tapi tetap nikmat Kalau badan sehat ya Sebentar lagi Yang diteluhkan warga Paling Kaki yang gatel-gatel Karena rangen ya Ini airnya kan kotor Sampah dimana-mana Campur adik Sama banjir Pemerintah daerah Mohon bantuannya Obat-obatan ya Bajar gak bisa bantu apa-apa Di hubungan juga banyak Orang lansia mbak Ini tetangga sebelah Ini banyak lansia Yang perlu diperhatikan Butuh perhatian khusus ya Sobat Bajar Ataupun pemerintah daerah Mungkin yang Melihat tayangan Bajar Mohon segera diperhatikan Kalau misalnya Ibu Bajar Walaupun udah tua Kan masih ada adik Tapi misalnya Lansia-lansia yang lain Kasian Kalau yang gak ada Anak Gak ada anak Nah kalau jauh dari saudara Kan kebanyakan Masyarakat di Satanjang itu Banyak yang merantau Ada yang di Pulau Sumatera Ada yang di Kalembang Ya di Kalembang Ada yang di luar negeri juga Jadi Ada yang sederian di rumah Kasian banget Gak makan nasi Gak 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 Situasi banjir harus makan yang banyak Gak 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 tetap sehat ya walaupun apa adanya disyukuri, yang penting tetap keluarga tetap berkumpul jaga jarak kalau misalnya keluar rumah dan tetap menjaga kesehatan, maka apa adanya yang penting bisa menggunakan sayur sayurnya ini dari kebun tapi nanti kalau misalnya kebun sudah tidak bisa diambil sayurnya tidak tahu entah dapat sepak sayur dari mana karena kebun-kebun sudah terkenal biasanya ada donator dari orang-orang yang dirnawan biasanya, tahun-tahun alhamdulillah sembako, sayur, lauk, obat-obatan banyak orang yang beri hati tapi kita tidak boleh mengharapkannya misalnya dibeli, alhamdulillah kalau tidak, tidak apa-apa tapi semoga pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah daerah biasanya yang banyak itu dari partai-partai anggota DPR ditunggu ya bantuannya ya Pak Pusi, Pak Tres, Pak Tres Pak Tres sudah tidak jenis di DPR di 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 wilayah kita kita lakukan aktifitas lagi nanti kalau hujannya sudah reda kita beres-beres sampai ke rumah dapat kepikin sawah untuk mainan si nurse arsi juga ini malah pada mainan ketah atau kepikin sawah dapat kepikin sawah ini malah jadi wahana bermain anak yang sangat mengasihkan arsi rumah keponakan walau udah jadi wahana bermain karena airnya sudah sampai ke dalam rumah sini dan ini si arsi pakai perahu karet main-main padahal hari sudah sedang gerimis juga karena depit air yang makin bertambah ternak lele adik Mbok Jar harus segera dipanen daripada terpalnya jebol diterjang bandur dan ikannya nanti pada kabur semangat 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 walau hujan terus menerus dan air semakin tinggi Mbok Jar berharap air jangan sampai masuk rumah ya ini keponakan Mbok Jar sudah mengungsi di rumah mertua di Kudus dan barang-barang sudah ditaruh di atas meja maupun kursi agar bila air masuk barang-barang sudah aman kita tengok ya yang ke atas barang apa saja yang sudah dibawa ke atas nah ini ada tangga menuju ke sana ya ke atas dan Mbok Jar masuk kemari walau orangnya gak ada gak apa-apa Mbok Jar mau cek ini kulkas sudah ditaruh di sini ya dan ada TV di pojok sana dek ini memang sengaja dibikin agar bila ada banjir sewaktu-waktu ada tempat untuk tinggal di sini ibu Mbok Jar dan saudara-saudara bisa aman jadi Mbok Jar yang ditayu bisa sedikit lega tidak terlalu kepikiran yang di sini kebanjiran namun kasihan bagi warga yang rumahnya agak rendah sekarang pun sudah tergenang cukup tinggi rumahnya nah dari jendela ini Mbok Jar bisa melihat ke bawah ya air mengenangi desa tanjang ini dan walaupun rumah ibu Mbok Jar ini cukup tinggi namun sampai juga airnya kesini ya padahal kalau gak banjir besar banget airnya gak sampai kemari loh sebenarnya dari dulu desa Mbok Jar ini sudah langganan banjir makanya adik membuat dak ini di atas untuk persiapan kalau-kalau sewaktu-waktu ada banjir sudah punya tempat untuk antisipasi atau untuk mengungsi nah nanti misalnya yang bawah ini kemasukan air insyaallah ibu dan saudara-saudara Mbok Jar ada tempat ya tapi kasihan bagi tetangga-tetangga yang misalnya gak ada tempat ya harus mengungsi di rumah saudara-saudara di desa yang lain mungkin di sebelah ini depan ini juga kebanyakan Mbok Jar dan di teras rumah air sudah masuk kayaknya Mbok Jar gak berani kesana karena itu dalam dalam banget selamat menikmati demikian tadi liputan Mbok Jar tentang air banjir di desa Tanjang yang makin meningkat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan like share dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten selanjutnya jila-jila dada dada dada